Intro Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pinangsori Sibulga memprediksi prospek cuaca dalam satu minggu ke depan terpantau memiliki potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi pada tanggal 20, 21, 22, dan 24 Juni 2019 BMKG juga menginformasikan untuk aktivitas pelayaran penyeberangan dari Sibulga menuju Nias gelombang air laut terpantau normal dengan radius maksimum tinggi gelombang mencapai 1,5 meter dan kecepatan angin maksimum 10 knot sementara arah angin rata-rata didominasi dari barat daya secara umum untuk satu minggu ke depan keperkirangan cuaca di wilayah kita kemungkinan akan terjadi hujan ringan satu minggu ke depan hujan mungkin akan terjadi pada tanggal 20, 21, dan 22, serta 24 Juni 2019 mungkin untuk wilayah kita tidak berpotensi badai tetap dalam keadaannya normal wilayah Sibulga ke Nias kan biasanya untuk penyeberangan itu untuk gelombang dalam dalam radius yang normal tinggi gelombangnya normal maksimum itu sebesar 1,5 meter dengan angin pun tidak terlalu kencang hanya maksimum mungkin hanya sebelum knot dengan arah angin angin alah angin rata-rata selama satu minggu yaitu dari arah barat daya selain itu BMKG juga menghimbau kepada masyarakat yang bermukim di lereng perbukitan agar lebih berhati-hati untuk menghindari kemungkinan terjadinya tanah longsor di wilayah Sibulga dan Tapanuli Tengah untuk himul untuk masyarakat mungkin karena kita dalam seminggu ke depan akan beberapa hari akan hujan mungkin untuk lebih hati-hati untuk menghindari daerah-daerah yang mungkin akan berpotensi tanah longsor mungkin untuk warga yang tinggal di lereng-lereng pegunungan lebih berhati-hati untuk menghindari longsor tersebut prospek cuaca tersebut termasuk kategori normal untuk wilayah Sibulga Tapteng dengan gelombang air laut aman untuk kegiatan para nelayan Willy Sinaga, N2STV, memberitakan Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!